Intro Di tengah-tengah kompleksitas geopolitik Timur Tengah, konfrontasi antara dua kekuatan regional terbesar Iran dan Israel mencapai titik kritis. Ketegangan antara Iran dan Israel telah memanifestasikan dirinya dalam serangkaian konflik di wilayah ini, dari Lebanon hingga Syria. Pada awal bulan ini, konsulat Iran di Damascus, Syria, menjadi target serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel. Serangan ini merusak fasilitas diplomatik Iran dan menewaskan tujuh perwira pasukan Kurds IRGC, termasuk dua jenderal. Serangan ini dianggap oleh Iran sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka dan menjadi pemicu bagi serangan balasan mereka terhadap Israel. Pada 13 April 2024, ketegangan mencapai puncaknya ketika Iran meluncurkan serangan besar-besaran dengan ratusan drone dan rudal ke arah Israel. Iran telah bersikeras bahwa serangan mereka adalah tindakan pembelaan diri atas agresi Israel terhadap wilayah mereka. Namun, sebagian besar proyektil Iran berhasil dicegah oleh pertahanan anti-pesawat Israel, seperti yang diklaim oleh para pejabat militer Israel. Sedangkan klaim Iran mengenai kerusakan yang disebabkan oleh serangan mereka dipertanyakan. Dalam keadaan ketegangan yang meningkat, sekutu Israel termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya bersiap memberikan dukungan. Presiden Joe Biden bersama dengan pemimpin negara-negara barat lainnya telah mengutuk serangan Iran dan menyatakan dukungan mereka terhadap Israel. Kami akan tetap waspada terhadap semua ancaman dan tidak akan ragu mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami. PBB juga turut campur dalam konflik ini. Dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengecam serangan Iran sebagai eskalasi yang serius dan mendesak di akhirnya permusuhan segera. Namun, Iran tidak gentar. Mereka menegaskan bahwa serangan mereka adalah respon terhadap agresi Israel dan bahwa mereka siap menanggapi dengan lebih keras jika provokasi terus berlanjut. Aksi militer Iran merupakan respon terhadap agresi resim Zionis terhadap lokasi diplomatik kami di Damascus. Masalah ini dapat dianggap selesai jika resim Israel melakukan kesalahan lagi, tanggapan Iran akan jauh lebih parah. Israel pun tidak tinggal diam. Mereka merencanakan respon besar-besaran terhadap serangan Iran. Menteri Israel menyatakan bahwa legitimasi internasional telah diberikan untuk menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!